BANJIR BANDANG Inilah video amatir warga saat banjir bandang setinggi lebih dari 1 meter menerjang puluhan rumah warga dan merendam jalan di kawasan underpass Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada selasa sore. Tampak seorang pengedara sepeda motor yang nekat menerjang banjir mengalami mogok. Banjir tersebut telah memporak-porandakan rumah warga serta sempat memutus akses jalan dari arah Padalarang menuju kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Beruntung banjir yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut dapat kembali surut. Puluhan kepala keluarga yang terdampak tak bisa berbuat banyak. Dengan peralatan seadanya warga coba membersihkan sisa-sisa material lumpur yang terbawa banjir. Menurut warga, banjir terjadi sekitar pukul setengah 4 hingga pukul 5 sore. Selain akibat hujan deras yang mengguyur di wilayah Bandung Barat, banjir pun diduga akibat adanya pengalihan aliran sungai untuk megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC di lokasi tersebut. Gimana Bu? Tadi pas hujan deras kan, jadi jam setelah asar, sekitar jam 1 jam. Kalau biasanya 1 jam, air sampai meluat, biasanya tidak seperti ini. Biasanya cuma beberapa meter lah naiknya, beberapa senti lah, 30-40 senti lagi. Ini semenjak, biasanya kan lurus, perowongan ini lurus, nah semenjak dari KC di belokan, jadi air ini tidak langsung lurus. Pas kebetulan hujannya sangat ngeras. Saya disini gak kemana-mana, pas begitu hujan madras, langsung air dari kemanya, langsung besar aja. Ini Pak Haji, berapa meter Pak disini Pak, air apa tingginya Pak? Tingginya segini Pak. Kalau segini, berapa meter ya, kurang lebih 1 meter setengah lah. Sementara itu Bupati Bandung Barat Aumbara Sutisna sempat mengungkapkan penegasannya terkait banjir tersebut. Dirinya menganggap jika banjir tersebut dampak dari adanya mega proyek KCIC. Jangan ada juga, bahkan yang tidak ngerti itu menyalahkan Bupati, padahal Bupati tidak pernah ada banjir ketika tidak ada proyek KCIC. Kalau misalkan ini tidak diberesin dan malam ini orang KCIC harus datang. KCIC ini mesti disetok. Warga berharap selain bantuan, warga pun meminta pihak terkait yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV